Tip yang kedua, ada sahana toilet. Carilah lokasi atau camping ground yang ada kamar mandi beserta toiletnya. Saya yakin hampir semua lokasi desinasi wisata camping ground sudah menyediakan fasilitas kamar mandi dan toiletnya. Tinggal bagaimana kebersihannya dan kualitas saranannya. Tentunya sahabat alam bisa menonton di para youtuber-youtuber family camp tahu lokasi camping ground, destinasi wisata alam, camping ground mana yang punya fasilitas yang sesuai atau cocok dengan rencana sahabat alam. Kenapa ini perlu dilakukan dan diperhitungkan? Karena perlu jam terbang supaya seseorang bisa nyaman buang hajatnya atau BAB atau buang air besar di alam bebas. Si dia, pacar sahabat alam yang terbiasa anak rumahan, bahkan biasa di toilet, duduk, ini akan sangat tidak mudah. Terbiasa melakukan pengir besar di alam bebas. Bahkan sekedar buang air kecil mungkin. Dan kenapa ini bisa jadi masalah? Soalnya tekniknya pasti berbeda. Nah, yang terbiasa di toilet, rumah mana apalagi toilet, duduk. Maka harus melakukannya di alam bebas. Alih-alih memakai air, saat buang hajat di alam bebas, sahabat alam akan lebih sering membersihkan diri dengan tisu basah. Sahabat alam mungkin sudah bisa, Tapi, pasangan sahabat alam, si dia atau pacar, tentu belum. Makanya di tip kedua ini, pilih lokasi camping yang ada sarana kamar mandi beserta toiletnya. Supaya dia tidak harus menderita. Menahan semua itu sampai kembali ke kota.